DPRD Provinsi Bali menggelar rapat paripurna keempat masa persidangan satu tahun sidang 2021. Sidang mengagendakan pendapat gubernur terhadap raperdah inisiatif DPRD tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2021 tentang retribusi jasa usaha. Rapat paripurna ini dihadiri wakil gubernur Bali Cokordo Oke Arte Ardana Sukawati mewakili gubernur Bali hadir pula ketua DPRD Provinsi Bali Nyoman Adi Wiryatama, wakil ketua DPRD Bali Nyoman Sugawokori dan dihadiri sejumlah anggota dewan serta dilaksanakan secara daring. Gubernur Bali dalam pendapatnya yang dibacakan wakil gubernur Bali mengapresiasi inisiatif bijak dari DPRD Provinsi Bali terkait raperdah perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2021 tentang retribusi jasa usaha. Gubernur menyambut baik hadirnya raperdah ini karena diyakini bisa meningkatkan PAD. Gubernur juga dalam kesempatan tersebut memberikan sejumlah masukan, salah satu diantaranya yakni meninjau ulang besaran tarif retribusi di sejumlah UPTD, perlu dipertimbangkan potensi baru penjualan hasil pembuatan simplicia serbuk tanaman obat dan bahan baku kosmetik herbal yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium Pengujian Obat Tradisional di Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Maka rancangan PEDA Provinsi Bali tentang perubahan ketiga atas PEDA nomor 3 tahun 2011 tentang distribusi jasa usaha adalah inisiatif bijak dalam berangka upaya meningkatkan pendapatan asli daerah. Masukan yang saya berikan terhadap raperdah dibaksud dalam berangka penyempurnaan aspek substansi sebagai berikut. Satu, perlu ditinjau pula tarif retribusi pemakian kekayaan daerah untuk orang yang pekerjaan pengujian di UPTD, malah di perkes dan keselamatan kerja pada Dinas Ketengkerjaan dan SDM Provinsi Bali untuk menyesuaikan dengan peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2018 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Negara Kerjaan. Dua, perlu dipertimbangkan potensi baru penjualan hasil pembuatan simplicia, serbuk tanaman obat dan bahan baku kosmetika herbal, serta pembuatan astrak bahan alam yang dilaksanakan oleh UPTD Laboratorium dan pemujian obat tradisional pada Dinas Kesehatan Provinsi Bali dalam upaya meningkatkan PAD. Tiga, perlu ditinjau kembali biaya tarif retribusi pemujian parameter kualitas lingkungan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Kehutanan dan Likungan Hidup Provinsi Bali dalam upaya peningkatan pelayanan dan penyiapan fasilitas obyek retribusi. Empat, agar struktur dan besarnya terdiskusi pelayanan kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Perda Provinsi Bali nomor 2 tahun 2011 tentang jasa umum sebagaimana telah digubah dalam peraturan diara Provinsi Bali nomor 5 tahun 2017 dapat dialihkan ke dalam Raperda Provinsi Bali tentang perubahan ketiga atas perda nomor 3 tahun 2011. Raperda Inisiatif DPRD tentang perubahan ketiga atas peraturan daerah Provinsi Bali nomor 3 tahun 2021 tentang retribusi jasa usaha masih terus dibahas lebih lanjut. Riyase, Bali TV cœur�� di atas perubahan ketiga, dan mem 16 setiap di atas perubahan ketiga. Jasa tinggi dengan kesanan ketiga, apa yang doa ini, aku akan membuat masalah bani dan new yakin hati. Bali membuat disitu setiap kini menyen di atas perubahan ketiga, Terima kasih.